Gak ada tuh bahasa, eh anjing, eh babi, eh curut Ini harus dia lawan pak Masa kita ribu midim aja di katanya begitu Ini sih ulama gue tau nih Lo sopan, gue segan Lo araguan, gue lawan Sudah waktunya kita bangkit, kita melawan Sudah terlalu lama kita diam Dan menyaksikan gaya doktrinasi Membodohan Atas nama zurihanan Sebarkan transfer penyadaran ini Biar cepat Sampai ke telinga masyarakat Meskipun mungkin awalnya kaget Karena biasanya mereka dipanggil habib Biasanya merasa paling suci Dan masyarakat awam terberdaya Terperdaya Dengan keleman sepihaknya Maka cari mulai detik ini Kita harus ada What? Indonesia tanah Daripada terus ngebahasi kumar yang gak jelas Dan terus ngeles dengan berbagai alasan Mending kita fokus menyebarkan orang-orang Yang sudah mulai mentransfer kesadaran Kepada banyak orang di mimbar-mimbar Tempat beliau Beliau berceramah Sekarang Ada ulama betawi Ada kiai betawi Yang mengucapkan kekesalannya Kejengkelannya di hadapan banyak orang Dan ini penting sekali lagi Untuk mentransfer Penyadaran kepada Kali yang banyak Dan kita bantu di media sosial Untuk transfer itu juga diberikan Kepada masyarakat medis sosial Semakin banyak orang yang sadar Maka sebetulnya mereka tidak ada apa-apanya Tanpa kita Serius Gak ada apa-apanya mereka tanpa kita Makanya transfer penyadaran ini Mesti kita sebarkan kepada banyak orang Agar mengikuti langkah penyadaran-penyadaran ini Dan tidak lagi tertipu Ya Oleh mereka dengan doktrin-doktrinnya Yang mengerikan Seolah-olah kalau tidak ikut mereka Maka pasti masuk neraka Sekacau Kita lihat sama-sama Bantu sebarkan Bantu sebarkan Biar proses penyadarannya Cepat Pada banyak orang Di setiap daerah Apabila orang-orang munafik Yahudi itu Dikomentari Sama Allah Jangan membuat kerusakan Yang muka bumi Daripada Ngebahas terus soal Si Kumar yang gak jelas Dan terus ngeles Dengan berbagai alasan Mending kita fokus Menyebarkan orang-orang Yang sudah mulai Mentransfer kesadaran Kepada banyak orang Di mimbar-mimbar Tempat beliau-beliau Berceramah sekarang Ada Ada ulama Betawi Ada Kiai Betawi Yang mengucapkan Kekesalannya Kejengkelannya Di hadapan banyak orang Eh mereka malah ngomongnya Begini Kami ini adalah Orang-orang Yang memperbaiki bumi Gak membuat kerusakan Tapi Allah tahu Kelakuan orang Yahudi Yang munafik Tapi Allah nyatakan Itu taukitnya 5 Alat penguatnya 5 Cuman Allah ingin Meyakinkan kepada kita Meyakinkan kepada hambanya Bahwa orang Yahudi Munafik Itu sangat-sangat perusahaan Apa kata Allah Ketahuilah Itu alat huruf taukit Harpu taukit Ala inna hum inna Tuh Dua tuh Ala inna hum Humul muqsidun Ada hum Tuh lumir pasil Tiga tuh Humnya ada dua kan Humul muqsidun Al muqsidun Pakai al Biasanya Kalau orang Ajin Muktada sama hobar Hobar biasanya Tidak pakai al Hum Muqsidun Ini pakai al Hum Al muqsidun Mereka itu Adalah perusahaan Pakai al tuh Jarang-jarang hobar pakai al Berarti Disini adalah taukit Empat tuh taukitnya Terakhir Walaki layas urun Lima tuh taukitnya tuh Coba Makanya kita kalau Menggali Al-Quran Pakai bahasa Perangkatnya Itu luar biasa Pak Iya Bagi yang Ngaji Naho Ngaji Balago Itu berasa Kalau kita lagi Makanya saya gak puas Pakai al-Quran pakai tergima Gak ada nilainya Kenapa Gak masuk Tapi kalau ada bahasa Al-Quran Itu masing-masing Uslub Masing-masing Tutur katanya Punya makna Gitu Itu dalam Surah Baqarah Surah Baqarah Ayat 12 Ya Masya Allah Jadi sampai Allah Meyakinkan Pada kita Lima tuh Allah taukitnya tuh Ala Inna Hum Al Nila Ya Surah Lima tuh Allah taukitnya tuh Tidak 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 adalah oklumnya oklumahabahir yang mencoreng nama balawi kurang aja ada keterlaluan yang ngantain para kiai beribumi dengan anjing babi curut saya dulu waktu masih sana biar kelas tiga sekitar tahun 1985 itu kalau al-hawi yang anda dicinitkan mandakan maulid saya sering hadir itu orang-orang galak semuanya tuh tuh habib alwi yang mulai yang meliwafat dituliskan oleh anaknya al-habib idlus yang mulai ini penting sekali lagi untuk menstransfer penyadaran kepada kalayak banyak dan kita bantu di media sosial untuk transfer itu juga diberikan kepada masyarakat semakin banyak orang yang sadar maka sebetulnya mereka tidak ada apa-apanya tanpa kita serius enggak ada apa-apanya mereka tanpa kita makanya transfer penyadaran ini mesti kita sebarkan kepada banyak orang agar mengikuti langkah penyadaran-penyadaran ini dan tidak lagi tertipu ya oleh mereka-mereka dengan doktrin-doktrinnya yang mengerikan seolah-olah kalau tidak ikut mereka maka pasti masuk neraka kacau ya pikku dawanya dipakai paling dijemput nama nggak pernah tuh ada kebun minatang keluar nggak ade ini sekarang kiai dikatakan paling keren bantuan saya kadang-kadang ketawa tuh habib alwi yang mulai kalau dia enggak setuju dengan eh ada yang lain contoh lah kayak maaf kayak almarhum kiai abla syafi itu habib alwi yang mulai itu kalau beliau ceramah itu kiai asyafi'i ya kiai abla syafi'i itu bagus banget kamu dengerin tadi ada ngomong eh ayam sayur makmane gitu paling keren ngatain ayam sayur lagi penjelamah abu hanibah lagi penjelamah kiai abu rozi kiai pak rozi ishaq lagi alhabib ahmi al-idrus semasa syafi'i ya itu kiai galak-galak itu orang-orang semuanya berseberangan dengan order baru nggak ada tuh bahasa eh anji eh babi eh curut ini harus dia lawan pak saya bilang anda tuh merusak margabalawi masa kita ribu midimanya dikatakan begitu aneh si ulama betawi lo sopan gosokkan lo raguan gue lawan begitu tapi sekali lagi saya nggak bicara nasa bicara soal moral saya bangga tuh sama guru saya alhabib abu bakar binah hasan alatos azabidi walaupun dia balawi dia proposional yang namanya katakan walaupun pahit dikatakan namanya kulir haqqa walaupun katakan yang benar walaupun baik disampaikan penasihatin tuh habib ya kan tapi resikonya dikunci yang mapar habib yang lain bagi dia nggak peduli karena orang rusak nih rusak margabalawi ya saya salut hatinya tetap profesional seorang guru yang bisa membimbing kalau ada golongan dia dinasihatin gitu jangan kita gila enggak terukur ya itulah ya jadi sekali lagi yang saya protes ini aku belum ya saya guru saya banyak abai lagi habra menawi mungkin 60% gurunya abai tapi itulah mudah-mudahan mereka yang ngatain kayak itu bumi kayak begitu jangan pantas ya segera tobat dan memperbaiki ahlak inilah para daimah biar-bari banyak ini dakwah itu enggak gampang Pak ada tikku dakwah namanya bagaimana corang berdakwah nggak boleh ngerti nama dulu saya waktu masih semester 2 S1 pernah masa cerama di dengeri nama guru saya ya burah menawi saya jemput nama begitu saya turun di tegur Yusuf kalau cerama jangan jemput nama orang gitu aja nggak boleh ke burah menawi ajarannya tuh karena bukan jemput nama aja sampai kebun binatang keluar ya ini supaya Bapak juga sadar juga ya udah saya kira hari ini ini kita gaji insyaallah nanti kita lanjut minggu keempat berikutnya mohon maaf para kiai-kiai para sateen baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru-baru sudah waktunya kita bangkit sudah waktunya kita melawan sudah terlalu lama kita menyaksikan gaya doktrinasi mereka yang terlalu sembarangan serampangan mengatasnamakan juriah nabi mengatasnamakan pembawa kunci surga sudah terlalu lama kita menyaksikan hal-hal seperti itu dan kita diam terlalu lama makanya ini saatnya ini waktunya yang paling tepat untuk upaya menegakkan kebenaran tanpa harus ada rasa takut karena ini penting untuk kita tekankan karena mereka selalu mengandalkan kekuatan masa bila ada orang yang mengkritik junjungannya habaib habaib lalu mereka menggerakkan masa untuk persekusi mengintimidasi terjadilah minta maaf selalu seperti itu di setiap momen kesempatan padahal mereka-mereka seenaknya ngomong curu-curu coro-coro anjing-anjing babi-babi kepada orang yang berbeda dengan mereka dan mereka tidak sependapat dengannya kan gampang dia ngomong seenaknya kan kepada kiai-kiai NU ulama-ulama NU dia katain Taufik Asegab itu curu-curu coro-coro bar smith mengkritik pemerintahnya ya anjing-anjing babi-babi apa itu kalimat itu kenapa sampai bisa keluar poinnya apa yang bisa kemudian kita bawa jadi sudah waktunya kita bangkit kita melawan sudah terlalu lama kita diam dan menyaksikan kaya doktrinasi kebodohan atas nama surihanat Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa terima kasih terima kasih